Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan peninjauan lokasi longsor di kawasan Siti Jaulawi yang merupakan ruas jalan nasional kota Padang ke arah Solok Menteri PUPR Basugi Hadi Mulyono mengatakan kedatangannya ke Sumatera Barat kali ini untuk memastikan bahwa longsor di Siti Jaulawi dapat segera ditangani dengan baik Adapun pihaknya akan fokus membenahi kondisi tebing yang longsor secara ofensif bukan sekedar membersihkan material longsor Pertama kami lakukan dulu pemetaan secara detail Kemungkinan besar ini karena air, bukan hanya hujan tapi adanya kandungan air yang besar Jadi kami perlu atur sistem drainasenya Ujar Basugi dalam keterangan resminya Kamis 3 November 2022 Lanjut menurut Basugi, untuk 2 bulan ini ia meminta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat untuk mendesain sistem drainase sehingga pada 2023 bisa mulai ditangani Selain itu, ia meminta Kepala BPJN Sumbar untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh hingga ke atas tebing untuk mengetahui penyebab longsor Jangan hanya menggunakan drone, lakukan inovasi terkait pencegahan agar tidak terjadi longsoran seperti pemasangan jaring dan penghijauan atau vegetasi, kata Basugi Basugi mengungkapkan Kementerian PUPR juga mendorong terkait rencana pembangunan flyover di Siti Jauhlawi untuk mengurangi kecelakaan di jalur ekstrim akibat tikungan yang tajam Kementerian PUPR mendukung usulan masyarakat sumber untuk pembangunan flyover Siti Jauhlawi Insya Allah akan kami bangun dengan prioritas pada panorama 1, Ungka Basugi Sedangkan panorama 2 kami tangani parsial dengan perbaikan geometri jalan Seluruh desain harus kami review dulu Sedangkan persoalan perizinan dan lahan akan diselesaikan pemda sambungnya Ada pun skema pembangunan saat ini sedang dalam proses penelahahan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dan diharapkan bisa segera dimulai konstrusinya pada 2023 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!